Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kali ini kita akan membahas tentang fisika dasar Berupa pengenalan materi yang biasanya tercakup dalam fisika gitu ya Tapi gak terlalu dalam Sekedar mengenalkan konsep dasar Dan bagaimana sih contoh-contoh real problemnya gitu ya Tapi kalau teman-teman nanti pengen tahu lebih dalam Atau mempelajari lebih dalam tentang masing-masing subjek di fisika Teman-teman harus mengambil mata kuliah-mata kuliah yang sifatnya lebih detail Atau mata kuliah-mata kuliah tingkat lanjut gitu ya Nah fisika ini sebenarnya ngomongin apa sih gitu kan Jadi kalau kita tinjau Jadi fisika ini suatu cabang ilmu Sains Yang berusaha mempelajari Bagaimana sih alam raya ini berperilaku atau bekerja The nature of the universe gitu ya Dan fisika ini karena goalnya kesana Jadi dia ini merupakan salah satu ilmu sains paling dasar gitu ya Yang mendasari ilmu-ilmu sains yang lain gitu Baik secara langsung maupun tidak langsung Nah terus apa aja sih biasanya bahasan di fisika Nah di fisika ini yang jelas kita mempelajari suatu zat gitu ya Entah zat padat, zat alir, terus Gerak dan perilakunya bagaimana Energinya bagaimana dan gaya-gaya yang berhubungan Dalam suatu sistem zat itu bagaimana itu dipelajari dalam fisika Yang tujuan generalnya adalah Untuk mempelajari perilakunya Di alam ini bagaimana Seperti itu Atau interaksinya bagaimana dengan zat lain Atau dengan zat sejenis Jadi ini inti tentang fisika Nah skopnya dari fisika ini Dia mulai dari fenomena yang Memang biasanya bisa kita amati gitu ya Bisa kita rasakan sendiri Kita alami sendiri Atau dialami oleh benda-benda di sekitar kita Termasuk interaksi Antara benda-benda di sekitar kita Atau kita dengan benda-benda tersebut gitu ya Terus juga Nanti lebih kecil lagi Kita juga bisa mempelajari Fenomena-fenomena di sekala atom Di Domennya nanometer gitu ya Ukuran atau dimensinya Dan sampai yang sangat besar Yaitu jagad Raya Itu Ada Dipelajari di fisika Nah Tapi pentingnya apa sih gitu kan Ngapain sih kita mempelajari alam ini Jadi salah satu tujuannya adalah Bagaimana kita bisa mempelajari Pola-pola keteraturan di alam ini Bagaimana kita bisa menemukan patternnya Terus dirumuskan dalam suatu hukum Kemudian itu bisa di-apply Atau di-aplikasikan Ketika kita pengen menyelesaikan suatu masalah Fisis atau masalah fisika Dan pengen kita aplikasikan untuk Memberi kemanfaatan gitu ya Ke umat manusia gitu Misalnya nih Misalnya Pentingnya apa fisika? Kita tengok dari kebutuhan-kebutuhan dasar kita dulu Yang pertama Kebutuhan dasar paling dasar Ini kalau gak ada kita mati Yaitu makanan Ini makanan Nah Makanan ini fisikanya dimana? Banyak ya Banyak Dari mulai Misalnya Teman-teman Dari mulai agriculture aja misalnya Dari pertanian gitu ya Itu sudah ada fisikanya Bagaimana energi cahaya Diubah menjadi energi Apa namanya? Kimia gitu ya Itu kan ada proses-proses Transfer energi disitu Dan itu biasanya juga Transfer energi Kita bahas di fisika Terutama di Termodinamika biasanya Nah Termasuk nanti Dari komoditas pertanian Dari mulai tanam Panen Terus monitoring Pas kapanen Food processing Sampai Makanan itu tersaji Di meja teman-teman Itu ada proses fisikanya Teman-teman misalnya Memasak makanan aja Itu kan ada Transfer energi juga Biasanya teman-teman Nanti akan belajar Dengan kalor Gitu ya Terus apa sih Reaksi zat Kalau Dia dipanaskan Apa yang terjadi Dalam zat tersebut Itu kan Itu kita pelajari juga Dari sebasis kita Butuh mengolah Bahan makanan Sampai siap saji Dan juga memastikan Misalnya Kita kalau beli makanan Ada label Misalnya Kandungan Karbohidratnya 35% Apakah benar Ini 35% Yang diklaim Perusahaan Ini benar Yang sampai ke meja kita Atau enggak Itu kan biasanya Ada yang namanya Monitoring Di Proses Industrinya Dan itu banyak Memakai sensor-sensor Yang Basisnya pun fisika Nah lalu Misalnya rumah kita Nah rumah kita Dari mulai rumahnya sendiri aja Misalnya Strukturnya Strukturnya rumah kita Ini juga pasti ada fisikanya Karena rumah ini Dia kan harus tetap diam Stabil Seimbang Nah biasanya konsep kesetimbangan Nanti Strukturnya bagaimana Kaitannya erat juga sama Hukum Newton 1 Konsep kesetimbangan Terus Bagaimana kalau kita di daerah rawan gempa Strukturnya Materialnya bagaimana Yang tahan terhadap Guncangan gempa Dan lain sebagainya Itu bagaimana Itu kan harus di Perhitungkan Juga dalam Membangun rumah Biar kita kan rumah aman Enggak mungkin kita beli rumah yang Setahun kemudian roboh gitu kan Enggak mau kan rugi gitu Terus di rumah sendiri Kita pasti sekarang Ya mayoritas sudah pakai listrik ya Yang di Terutama di daerah-daerah Yang sudah terjangkau listrik Saya paham di Indonesia ada Masih ada Daerah-daerah yang belum terjangkau listrik Tapi ini Seolah-olah Ini bukan seolah-olah ya Tapi sekarang ini Listrik ini jadi kebutuhan Utama gitu kan Kita Kita kayak Juga gak bisa hidup rumah Tanpa listrik gitu Kita mau belajarnya bagaimana Termasuk sekarang kita kuliah online Kalau listrik mati juga Teman-teman bingung juga kan Kalau baterai laptopnya habislah Baterai HPnya habislah Gelap dan lain sebagainya Itu jadi kebutuhan Dan kita mempelajari Listrik itu bagaimana terjadinya Terus Bagaimana kok bisa lampu bisa menyala Suatu Alat elektronik bisa bekerja Itu kan dasar-dasarnya kita pelajari di fisika juga Terus ada lagi Misalnya alat-alat pelindung kita Baju gitu ya Umbrella Apa namanya Payung gitu ya Itu kan sekarang ada yang Sudah Dengan teknologi material yang anti-UV Kan Sudah cukup terpapar kita Bahwa UV itu bisa mengakibatkan Kanker Kulit Nah Makanya material-material yang Anti-UV ini Ini kan sekarang Banyak ya Yang beredar Dan bagaimana kita Mendesain suatu Kain Atau material anti-UV Itu kan berarti harus mempelajari Interaksi antara Bahan tersebut dengan Ya spektrum Ultraviolet Gitu kan Bagaimana dia bisa terserap Atau malah memantulkan Gitu kan Fisika juga Terus atau yang sekarang nih Kita bisa kuliah online kayak gini Kita harus ada gadget Kita Juga Bisa berkomunikasi Jarak jauh Secara hampir real time Artinya delay-nya dari Saya ke teman-teman semua Di sini Dari Video ini Di stream pun Gitu Itu pun gak banyak Gitu kan delay-nya Itu kan teknologi Yang memanfaatkan Gelombang radio Bagaimana gelombang Elektromagnetik ini Bisa dipancarkan Ditransmisikan Kemudian diterima Oleh Suatu satelit Atau receiver Di suatu tempat Sampai akhirnya Sinyal itu nyampe ke Ujung belahan Dunia lainnya Bahkan Bumi Maksudnya Ujung belahan Bumi Yang berseberangan Sama kita Itu kan Nyampe juga Itu thanks to Gelombang elektromagnetik Yang kita akan Pelajari juga Di Fisika Nah pun Material-material Dalam Gadget Teman-teman sendiri Kita juga Misalnya sekarang Memori yang paling cepat Itu kalau Gadget atau laptop Teman-teman itu Pakai SSD Memori yang Basisnya solid state Bukan magnet lagi Nah Itu kan juga Pengembangan material Solid state Bagaimana dia bisa Menyimpan memory Dengan Ukuran kecil Tapi muatannya banyak Dan Performanya cepat Itu kan juga Dipelajari di Fisika Terutama Fisika Z-mampat Fisika Z-padat Terus lagi Atau kuantum komputer Nantinya Sehingga Transmisi informasi Itu Atau Pertukaran informasi Itu terjadi Lebih cepat Dan Tanpa ada yang Hilang Terus juga Di transportasi Teman-teman juga Pasti Ini yang sering Kita jadikan contoh Di mekanika Bagaimana Mobil berjalan Kalau misalnya Biar gak nabrak Ngeremnya Percepatannya Harus bagaimana Tapi itu kan Percepatan itu Mungkin Lama-lama kita Akan jadi Feeling Tapi kan Kalau untuk Kenapa sih kita Harus ngitung Kayak gitu-gituan Apa pentingnya Buat kita Ya sense Sense of The way How nature works Jadi Bagaimana Alam ini Alam ini bekerja Jadi kita juga Bisa Misalnya kita Mengalami Dalam sehari-hari Fenomena-fenomena Apa namanya Yang berhubungan Misalnya Sama mekanika Itu kita Tahu Harus ngapain Dan misalnya Ini Desain Desain pesawat Misalnya Bagaimana Ketika dia Mengudara Itu Dia Kena Gesekan udara Kalau saking cepatnya Tapi biar Badinya Nggak panas Itu gimana Dan bagaimana Ketika dia terbang Pengaturan Tekanan Dan kecepatan udara Atas bawah Pesawat ini Bisa diatur Biar dia Kadang-kadang Bisa dipercepat Diperlambat Atau Ya Apa namanya Kecepatannya Tetap aja Gitu kan Itu kan juga Perlu Yang namanya Wawasan Dan itu Semua dipelajari Di Fisika Lalu juga Jalan Jalan ini Itu kan juga Ada strukturnya Misalnya Di belokan Itu Sudut kemerangannya Harus berapa Biar Pas kesempatan tinggi Mobil Atau motor Itu tidak Terlempar dari jalan Terus kekasarannya Itu kan Biar jalannya Juga nggak Gampang rusak Itu kan juga Butuh yang namanya Desain Mekaniknya Apa namanya Desain Strukturnya Desain Rancangannya Biar Aman Jadi tujuannya Adalah Kita bisa Membuat sistem Yang Aman Lalu Ada lagi Juga di Kesehatan Banyak Alat-alat Diagnostik Kesehatan Itu ya Basisnya Fisika Misalnya Ronsen Teman-teman Pasti Tau banget Tentang Ronsen Itu kan Basisnya Juga Gelombang Electromagnetik Ya kan Dan itu Sangat Wajar Digunakan USG Nah Biasanya Apa namanya Yang Sering digunakan Adalah untuk Deteksi Apa namanya Monitor janin Terus Atau Memonitor Kanker Itu kan Juga bisa Pakai USG Nah Itu kan Juga Sebenernya Berdasarkan Bagaimana Pantulan Dari Gelombang Suara Gelombang Electromagnetik Sampai Dia jadi Image Nah Itu kan Juga Harus diproses Dan Itu juga Fisika Jadi Apa pentingnya Fisika Fisika Ketika kita Sudah Mencoba Mempelajari Perilaku Alam Ini Lalu Bagaimana Hukum-hukum Alam Ini Kita coba Untuk Dinovasikan Untuk Kemaslahata Umat manusia Ini jadi Sesuatu yang Memudahkan Kita saat ini Bisa Komunikasi Jarak Jauh Ada Diagnosi Kesehatan Yang canggih Sampai Rumah kita Yang sudah Kita anggap Hal wajar Tentang listrik Itu pun Thanks to Dulunya Yang para Yang para Sekolar Atau Pembelajar Di Fisika Ini Menemukan Listrik Lampu Dan lain Sebagainya Seperti itu Oke Lalu Terus Apa nih Yang akan Kita pelajari Di Fisika Ini Saya akan Sesara singkat Fisika Dibagi dua Dan terbaginya Itu Di tahun 1900 Sebelum Tahun 1900 Disebut Eranya Fisika Klasik Setelah Tahun 1900 Disebut Eranya Fisika Modern Apa Bedanya Jadi Di Fisika Klasik Kita akan Belajar Pertama Biasanya Masuk Ke Mekanika Kenapa Kita Pertama Belajar Fisika Pasti Belajar Mekanika Karena Sesuatu Yang di Mekanika Ini Dari Pengukuran Dari Kinematika Gerak Benda Terus Bagaimana Gaya Itu Berpengaruh Pada Gerak Benda Usahanya Bagaimana Benda-Benda Yang masih Ukurannya Bisa Kita Lihat Kita Sense Atau Kita Rasakan Atau Ditangkap Panca Indra Kita Jadi Harapannya Lebih Mudah Dalam Menangkap Logiknya Dari Fisika Nah Lalu Nanti Masuk Ke Sesuatu Dan Fluida Ini kan Zat Alir Yang Masih Kita Rasakan Juga Udara Yang Ada Angin Air Mengalir Masih Kita Lihat Rasakan Juga Baru Nanti Masuk Ke Sesuatu Yang Bisa Kita Lihat Juga Tapi Kita Udah Agak Nggak Make sense Misalnya Kok Bisa Nanti Ada Gelombang Berjalan Terus Gelombang Bunyi Kok Bisa Dia Rapat Renggang Rapat Renggang Padahal Bunyi Menambah Di udara Menambah Di medium Itu Gimana Ceritanya Itu kan Perlu Sense Yang Sudah Dibangun Di sini Coba Kita Tarapkan Di Sesuatu Yang Mungkin Beberapa Partnya Tidak Bisa Kita Sense Jadi Kita Pure Di beberapa Part Mulai Pure Pake Logic Apalagi Masuk Ketermodinamika Ini pun Masih bisa Kita Rasakan Kita Ngelebus Air Tau Air Menidih Itu Terus Berubah Jadi Uap Karena Kita Melihat Bahwa Ketika Menidih Lama-lama Airnya Hilang Terus Kita Melihat Ada Uap Terproduksi Termodinamika Termodinamika Sampai Nanti Ada Mesin Yang Berbasis Termodinamika Misalnya Kulkas Biasanya Contohnya Terus AC Dan Macem-macem Lagi Nah Baru Masuk Ke Listrik Magnet Ini Mulai Masuk Ke Domain Dimana Teman-teman Tidak Bisa Lihat Listrik Magnet Ini Aktor Elektron Elektron Tidak Bisa Lihat Pake Mata Telanjang Tapi Fenomena Sens Yang Sudah Dibangun Disini Harapannya Bisa Kita Arahkan Kesini Ada Gaya Disini Ada Energi Juga Disini Ada Gerak-gerak Elektron Juga Disini Interaksinya Bagaimana Sampai Gelombang Yang Basisnya Elektromagnetik Bukan Mekanik Lagi Bukan Yang Bisa Kita Dengar Nah Itu Harapannya Dari Sini Bisa Kita Coba Adaptasi Untuk Mempelajari Fenomena Di Listrik Magnet Terus Nanti Masuk Ke Cahaya Dan Optika Bagaimana Kok Bisa Ada Warna Kenapa Kok Bisa Ada Pemantulan Pembiasan Ada Yang Terpantul Dan Lain Sebagainya Itu Pun Juga Semoga Kita Bisa Pelajari Setelah Tau Basicnya Nah Lalu Masuk Ke Fisika Modern Fisika Modern Ini Istilahnya Intinya Adalah Perubahan Point of View Atau Paradigma Makanya Biasanya Fisika Modern Ini Kesannya Susah Karena Kita Dari Sudah Establish Kejadian Yang Sehari Hari Bisa Kita Rasakan Bisa Kita Alami Ini Tiba-tiba Kesuatu Fenomena Yang Pure Logic Dan Kita Bisa Menyimpulkan Fenomena Fenomena Itu Hanya Dari Data Data Fenomena Berarti Kalau Kita Kasih Misalnya Ada Data Perlakunya Kok XJZ Berarti Dia Sistemnya Ini Harusnya Apa Jadi Kita Disini Pure Logic Misalnya Relativitas Relativitas Itu adalah Mempelajari Suatu Gerak Juga Mirip Kayak Di Mekanika Ini Tapi Kecepatannya Mendekati Kecepatan Cahaya Padahal Kita Sendiri Kita Kalau Mau Coba Mendekati Kecepatan Cahaya Kita Perlu Biaya Mahal Nyiapin Instrumenya Dan lain sebagainya Nyiapin Pesawatnya Dan lain sebagainya Itu kan mahal Banget Tidak Mungkin Setiap hari Orang bisa Eksperimen Dengan Ukuran Kita Terus Jalan Dengan Kecepatan Mendekati Kecepatan Cahaya Itu Tidak Mungkin Jadi Disini Teman-teman Nanti harus Menganalogikan Juga nanti Masuk ke Domainnya Mekanika Kuantum Dimana Mekanika Kuantum Ini Berbicara Tentang Fenomena Atom-atom Partikel-partikel Itu fenomena Di Skala Nanometer Sana Yang juga Perilaku Gerak Atom Molekul Dan Partikelnya Itu berbeda Dengan Perilaku Ketika Kita mengamati Gerak Di skala Ukuran kita Sehari-hari Nah Ini Yang Nanti Mungkin Perlu Yang Namanya Kita Merubah Sedikit Sudut Pandang Kita Untuk Bisa Mempelajari Hal Yang Baru Disini Seperti Itu Nah Lalu Dari Semua Tadi ya Bahasan Tentang Fisika Dari yang Mempelajari Skala Terkecil Atom Terus Skala Sehari-hari Kita Sampai Ke Skala Jagad Raya Itu Kita Berusaha Mempelajari The Nature Nature Nih Gimana Dan Biasanya Itu Akan Related Ke Semua Cabang Science Makanya Physics Disebut Sebagai The King Of Science Dan Temannya Matematics Matematics Is The Queen Of Science Dan Apa Hubungannya Fisika Sama Matematika Matematika Ini Bahasanya Fisika Karena Suatu Metode Fenomena Biasanya Kalau kita Jelasin Panjang Lebar Itu Panjang Kalau kita Persingkat Dalam Suatu Rumusan Matematika Atau Model Matematika Ini Kita Kadang-kadang Bisa Lebih Dapat Menyimpulkan Fenomenanya Atau Memecahkan Masalah Yang berhubungan Dengan Konsep Tersebut Jadi Teman-teman Dalam Belajar Fisika Harus Menguasai Ini Misalnya Notasi Matematika Jelas Ini Akan Dipakai Banyak Di Fisika Dan Teman-teman Pasti Udah Tau 1x10 Pangkat 8 Terus Aljabar Ini Paling Gampang Plus Minus Bagi Kali Geometri Kita Akan Berurusan Banyak Dengan Geometri Bidang Dan Sebagainya Trigonometri Sinkos Sines Dan Deret Kalkulus Turunan Integral Sangat Berhubungan Terus Ketidakpastian Nah Setidaknya Ini Yang Tercover Di Fisika Dasar Nanti Kalau Ada Misalnya Bahasa Lebih Lanjut Mungkin Teman-teman Butuh Metode Matematika Yang Lebih Lanjut Juga Tapi Yang Tercover Dalam Fisika Dasar Setidaknya Ada Konsep Konsep Matematika Ini Yang Harus Membersamai Teman-teman Nanti Atau Kita Semua Dalam Belajar Di Fisika Dasar Lalu Butuh Apa Lagi Nah Yang Pertama Yang Jelas Untuk Menguasai Fisika Dengan Paham Bener Jadi Teman-teman Butuh Pemahaman Konsep Yang Bagus Kadang-kadang Ini Jadi Momok Kadang-kadang Ngerjain Soal Bisa Tapi Kalau Ditanya Konsep Gak Bisa Mayoritas Siswa Indonesia Kan Kayak Gitu Karena Biasanya Cuma Dikasih Rumus Tanpa Tahu Ini Rumus Maksudnya Menjelaskan Fenomena Apa Sih Nah Jadi Pemahaman Konsep Ini Salah Satu Kuncinya Nah Di Serial Video Pembelajaran Tentang Fisika Dasar Ini Nanti Saya Akan Lebih Menekankan Ke Bagaimana Kita Mengulik Konsep Tapi Apakah Konsep Ini Cukup Untuk Mempelajari Suatu Fisika Jawabannya Tidak Ketebak Jadi Apa Yang Kita Butuhkan Selanjutnya Adalah Penyelesaian Soal Atau Problem Solving Bagaimana Ketika Suatu Konsep Kita Hadapkan Ke Real Life Problem Problem Yang Real Itu Bagaimana Kita Bisa Memecahkan Problem Itu Dengan Konsep Yang Kita Punya Nah Disini Teman-teman Butuh Yang Namanya Kemampuan Identifikasi Analisis Apalagi Pemodelan Ya Pake Matematis Tadi Biasanya Kalau Teman-teman Tahu Istilahnya Rumus Terus Nanti Bagaimana Itu Dipecahkan Sampai Masalahnya Ketemu Nah Problem Solving Ini Juga Salah Satu Yang Jadi Kunci Dari Fisika Ketika Teman-teman Menguasai Problem Solving Dengan Baik Maka Teman-teman Pemahamannya Juga Sangat Baik Kalau Enggak Pemahamannya Cuma Biasanya Permukaan Aja Dan Problem Solving Ini Salah Satu Yang Membentuk Para Pembelajar Fisika Nanti Bisa Diterapkan Untuk Memecahkan Masalah-masalah Lain Yang Bukan Fisika Karena Ketika Kita Dihadapkan Suatu Masalah Pun Kita Harus Mengidentifikasi Faktor-faktor Apa Mencari Pemodelan Penyelesaian Yang Sudah Ada Bagaimana Kita Mengadaptasi Atau Menemukan Jalan Yang Baru Untuk Menyelesaikan Masalah Itu Jadi Problem Solving Itu Sesuatu Yang Sangat Kunci Di Fisika Jadi Untuk Menguasainya Teman-teman Bisa Lepas Dari Latihan Soal Karena Tidak Cuma Pekerjaan Otak Logik Tapi Juga Pekerjaan Keterampilan Kita Baik Keterampilan Tangan Kita Dalam Memecahkan Soal Maupun Keterampilan Kita Dalam Mencari Jalan Berpikir Dan lain Sebagainya Nah Jadi Akhir Kata Good luck Dalam Menyimak Rangkaian Video Pembelajaran Dalam Rangkaian Video Fisika Dasar Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran 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 Pembelajaran